Halo teman-teman pustaka alam. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu keajaiban alam yang menakjubkan di Antartika, yaitu ritual kawin pengwin. Pengwin adalah burung yang sangat unik, dan cara mereka mencari pasangan serta membentuk ikatan sangat menarik untuk dipelajari. Mari kita telusuri lebih dalam tentang tarian cinta pengwin dan bagaimana mereka bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim ini. 1. Mengenal pengwinsa, spesies. Pengwin. Terdapat 18 spesies pengwin yang berbeda, namun beberapa yang paling terkenal adalah pengwin kaisar, pengwin adeli, dan pengwin gentu. Setiap spesies memiliki karakteristik unik dan ritual kawin yang berbeda. B. Habitat dan Distribusi. Sebagian besar pengwin hidup di belahan bumi selatan, terutama di Antartika dan pulau-pulau sekitarnya. Mereka juga ditemukan di wilayah seperti Afrika Selatan, Australia, dan Amerika Selatan. C. Adaptasi Fisik. Pengwin memiliki tubuh yang dirancang untuk berenang, dengan sayap yang berfungsi sebagai sirip dan lapisan lemak yang tebal untuk menjaga tubuh mereka, tetap hangat di suhu dingin yang ekstrim. 2. Ritual kawin, pengwin. A. Musim kawin. Musim kawin pengwin biasanya terjadi selama musim semi dan musim panas, Antartika, ketika es mulai mencair dan makanan lebih mudah ditemukan. B. Tarian, cinta. Salah satu aspek paling menarik dari ritual kawin pengwin adalah tarian cinta mereka. Pengwin jantan sering memulai dengan membungkukkan kepala dan mengepakkan sayap mereka sambil mengeluarkan suara khas. Ini adalah cara mereka menarik perhatian betina. C. Pemberian batu. Beberapa spesies pengwin, seperti pengwin adeli, menggunakan batu sebagai hadiah untuk menarik pasangan. Jantan akan mencari batu terbaik dan memberikannya kepada betina sebagai tanda keseriusan dan kemampuan mereka dalam membangun sarang. 3. Pembentukan ikatan dan penjagaan telur. A. Pembentukan ikatan pasangan. Setelah betina menerima tarian dan hadiah dari jantan, mereka akan membentuk ikatan pasangan yang kuat. Pasangan pengwin seringkali setia satu sama lain dan kembali ke lokasi yang sama setiap tahun untuk kawin. B. Membangun sarang. Pengwin akan membangun sarang menggunakan batu, rumput, atau bahkan es, tergantung pada spesies dan lingkungan mereka. B. Sarang ini akan digunakan untuk meletakkan telur dan melindungi anak-anak mereka. C. Penjagaan telur. Setelah betina bertelur, baik jantan maupun betina akan bergantian menjaga telur. Salah satu dari mereka akan tetap di sarang untuk menjaga telur tetap hangat, sementara yang lain mencari makanan di laut. Ini adalah contoh kerja sama tim yang luar biasa di antara pengwin. 4. Tantangan dalam proses kawin dan bertahan hidup eee... Kondisi lingkungan yang ekstrim. Antartika adalah salah satu tempat terdingin di bumi, dengan suhu yang bisa mencapai 60 derajat Celcius. Pengwin harus bertahan hidup di kondisi ini, termasuk angin kencang dan badai salju yang sering terjadi. B. Ancaman predator. Pengwin harus waspada terhadap predator seperti burung camar dan anjing laut yang sering memangsa telur dan anak-anak pengwin. Keberadaan predator ini membuat pengwin harus selalu siap-siaga. C. Perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi ancaman besar bagi habitat pengwin. Pencairan es dan perubahan suhu mempengaruhi keberadaan makanan mereka, yang bisa mengancam populasi pengwin di masa depan. 5. Upaya konservasi untuk melindungi pengwin. Banyak organisasi konservasi bekerja untuk melindungi habitat alami pengwin. Ini termasuk pembentukan kawasan lindung dan taman nasional yang melindungi wilayah penting bagi pengwin. B. Penelitian dan pemantauan. Penelitian ilmiah dan pemantauan populasi pengwin sangat penting untuk memahami dinamika populasi mereka dan mengidentifikasi ancaman. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan strategi konservasi yang efektif. C. Edukasi dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengwin dalam ekosistem dan ancaman yang mereka hadapi adalah kunci untuk keberhasilan konservasi. Program edukasi dan kampanye publik dapat membantu mengurangi dampak negatif manusia terhadap habitat pengwin. 6. Fakta menarik tentang pengwin. A. Kecepatan berenang. Pengwin adalah perenang yang sangat cepat. Dengan kecepatan mencapai 15 kwamerikamerian jam, mereka menggunakan sayap mereka sebagai sirip untuk berenang dan mengejar mangsa di bawah air. B. Kemampuan menyelam. Pengwin kaisar adalah penyelam yang hebat dan dapat menyelam hingga kedalaman 500 meter dan bertahan di bawah air selama lebih dari 20 menit untuk mencari makanan. C. Komunikasi. Pengwin menggunakan berbagai suara untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka. Setiap pengwin memiliki suara khas yang dapat dikenali oleh pasangan dan anak-anak mereka, yang membantu mereka tetap terhubung di koloni besar. Pengwin adalah makhluk yang menakjubkan dengan ritual kawin yang unik dan penuh warna. Tarian cinta mereka di Antartika adalah pemandangan yang indah dan menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan kesetiaan dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan, upaya konservasi memberikan harapan untuk masa depan pengwin. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Pustaka Alam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya tentang kehidupan hewan dan upaya konservasi mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.